ini kita cek masih ada tanda tangan konsumen jadi kita cek dulu kondisinya harus sudah kasih harus power kita posisikan tidak ada lampu indikator gelas mati memuati total asli ini total-total mati nggak ada lampu sama sekali kita cabut dulu powernya ini kita cek kita bongkar kita cek seperti apa sudah dibongkar ya kita sekarang lihat kondisi ini ini oke seribu waduh ini sudah di acak-acak sudah nggak jelas ini ini kapasitor sudah tidak ada berarti ada tiga kapasitor kelihatannya ini kapasitor 470 mana kaki tengahnya ada ya ini jadi ini sudah hilang satu dua tiga empat jadi jangan dicolok jangan dikasih arus dulu jangan ini kita lihat ini kita cek lagi jadi ini 470 470 1 2 3 4 kita harus cari apalagi ini bukan 470 wah lihat nih ini gosong saya jump lihat gosong juga ada yang gosong begini parah waduh ini gosong ini 470 sudah tidak ada kapasitor 474 sudah dicopot-copot berarti ini sudah kelihatannya sudah ngendep lama di suatu tempat sekarang kita balik masih sudah bekas ini ya bongkaran ya tapi oke ini hidup nggak ini nah kita coba dulu jadi waduh sudah terlanjur direkam jadi baik untuk menyelesaikan ini memang butuh waktu butuh semangat oleh sebab itu subscribe dulu supaya saya semangat sudah di subscribe teman-teman kalau sudah saya akan lanjutkan perjuangan kita ini oleh sebab itu saya sudah menyiapkan komperan walaupun sama-sama HP walaupun beda tipe ini G4 beda ya ini G4 ini ada coaknya ini tertutup kipasnya lihat yang G4 saya ini ada bolong dan ini HP 1000 berbeda tetapi apa boleh buat tai kambing bulat-bulat dimakan buat obat disimpan buat jimat saya harus selesaikan saya akan cari komperan-komperan paling tidak 470 nya saya akan pasang kapasitor-kapasitor 470 akan saya kembalikan saya akan cobot ke sini lalu saya juga akan mengganti komponen yang terbakar dua ini yaitu ini komponen Ki 102 dan Ki 103 saya ganti ini juga ganti Ki 102 dan Ki 103 kapasitor 4470 saya ganti 4 saya ambil dari HP komponen ini ya baik perlu di perlu di ini perlu diketahui bahwa sudah banyak kawan-kawan yang inbox untuk saya memberi skema saya berkata dengan jujur saya sendiri tidak pernah pakai skema dari awal saya buka service saya tidak pernah menggunakan skema apakah ada skema saya punya skema saya ada skemanya saya ada data-data skema untuk setiap laptop dan kalau ada kawan-kawan update baru skema yang baru saya juga dikasih tapi saya belum pernah menggunakan sekalipun skema secara tertulis itu skema saya hanya sederhana saja skema saya hanya pada ukur mengukur dan saya tidak pernah menggunakan alat digital belum pernah tester saya tester manual ini sambil kita bicara ini tester manual saya punya yang analog lalu saya juga tidak menggunakan PSU power supply digital saya tidak pernah gunakan saya hanya gunakan power supply adapter ini saja biasa ini ini adapter saya sambil menjawab teman-teman yang adapter ini saya ambil dari Sony VIO kemudian kemudian saya modif cabang menjadi 3 cabang ini 4 cabang charger berbagai ukuran oke karena ini waktu saya memasang 470 dan lain sebagainya itu panjang saya harus matikan terlebih dahulu baik kita sudah usahakan mengganti mengganti apa yang kurang ini sudah kita pasang apa yang kurang tadi itu 2 3 4 ya 1 2 3 4 kemudian yang 4 70 nya juga sudah kita apa ini contoknya sudah kita pasang kemudian ini juga sudah kita perbaiki ini juga sudah sudah saya rapikan rapikan sekarang kita kasih power dulu kita siapkan power kita ini dan biasanya hp kalau kita kasih power ya itu akan menyalah juga disini saya kasih coba power saya harus siap siap cabut kalau memang ini mati karena ini hancur berantakan tadi 1 2 3 belum ya coba saya sejak sejak dulu ini Saya perlu konsentrasi sedikit Wah ini sudah Ini sudah Jumperan dari orang ini ya juga ya Ini ya Tapi Ini sudah Jumper juga Wah ini parah sekali nih laptop ini udah Aduh Lihat itu Sudah masuk ke tangan orang juga ini Dan ini sudah di jumper IC powernya ini Waduh 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 Baik kita sekarang Ukur saja yang ini ya Kita Gimana nih naruhnya Saya akan kasih arus dulu Apa yang terjadi Kita Cari arus Yang hilang Dimana Dengan senjata andalan Kita Ini arus masih menempel Saya akan cari arus itu di Seputaran Disini dulu Koil Disini Tidak ada Koil Ini Tidak ada juga Ini Tidak ada Ini hilang Arusnya Harusnya hilang Jadi Konsentrasi saya Disini dulu Saya cabut dulu Ini Konsentrasi saya Saya arahkan kesini Kita Lanjutkan Besok lagi Kita Tutup dulu Saya capek Tadi Kerjanya Keliatannya direkam Sebentar Tapi agak lumayan Tadi Jadi kita lanjutkan Besok Oke guys Baik kita Mencoba Buka IC Buka Buka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terlepas, kita simpan dulu. Saya simpan di sini. Saya simpan di sini. Terima kasih. Saya tunda sebentar karena akan mengantar anak sekolah dulu guys. Maaf ya. Nanti kita pasang di sini. Masih yang sudah kita cuci, kita pasang di sini. Oke guys. Ini kita... Pastikan pemasangannya ya. Oke guys. Saya akan ukur juga ini. Diodanya, apakah putus? Kita harus menggunakan bus saja. Cukup dengan bunyi saja. Saya akan ukur di sini ada dioda. Ini juga harus diganti. Oke. Oke. Diodanya putus juga. Ini ya dioda. Coba saya zoom. Sorry. Saya akan tunjuk. Ini putus juga. Diodanya putus. Saya akan coba ambil. Nah ini. Nah ini. Ini dioda. Diodanya ini juga putus. Ya. Ini mau saya ganti. Kalian saja. Tidak. Kita ganti. Ini penggantinya. Kita pasang ya. ok sudah sekarang kita kita persiskan si, panasah Oke, oke. sudah kelihatan oke kemudian kita sekarang rapikan dulu ini sudah jadi yang kita kerjakan posisinya tadi adalah satu mengganti ini mengganti kapasitor 4.470 terus kemudian mengganti IC ini dioda ini kemudian mengganti ini ini adalah D192 ini ada 4.2.3.4 sudah dicopot oleh para pendahulu kita lalu saya ganti IC power karena tadi diukur memang tidak ada tegangan lalu saya curiga diodanya putus dan sudah saya ganti sekarang tiba saatnya kita mencoba coba ayo kita pasang dulu ram kita pasang dulu ram oke lalu kita lalu kita kasih arus kita siapkan charger ya kita siapkan semoga mudah-mudahan tidak can slot eh can slot kita pasang arusnya 1 2 3 apa yang terjadi 1 2 3 set oh waduh waduh menyala menyala hi 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 menyala 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 kita pasang powernya sekarang hi 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 oke kita pasang power ini bukan sulat bukan sihir tanpa skema mana ya bodinya nah ini dia sekarang saya masukkan bodinya dulu bodinya kita pasang dulu apa yang terjadi power kita tempatkan LCD kita pasang oke lalu apa lagi yang kurang power sudah power oh ya power ini power power laptop power laptopnya ada dimana oh ini dia ini dia power laptopnya kita pasang power laptopnya aduh rumit sekali bukannya gini socket soket nah ini kita pasang sekarang kita pasang sekarang powernya kita pasang sangat merepotkan sangat merepotkan oke tunggu perang pas oke sudah sekarang kita kasih arusnya ini ya kita kasih ke samping sini set lampu indikator nyala power kita pasang satu dua tiga apa yang terjadi oh wow 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 hp seribu tanpa skema bisa menyalah padahal kondisi hancur labur bukan jula bukan sihir hp seribu tanpa skema baik terima kasih guys semoga bermanfaat ilmu sederhana alat sederhana tanpa skema terima kasih Terima kasih.